Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali di channel ini kita mau pasang pada penggi motor airlocking biar terlihat lebih keren lagi karena prosesnya kita terus ya kita akan menggunakan stiker ini dan kita akan masih clear biar lebih jauh lagi nanti mantap para air ini bagian tank parkour udah kita lepas sedang kita kita turunkan dulunya kecinya ini dulu digarap di sini juga ya di restorasi di sini ini udah biar lama kita lumayan lama tapi masih pinclong ya ini wuhh belum cuci nih tampakan ini udah lama ini masih tapi pinclong ya oke yang pertama kita udah selesai mencuci ya ini tinggal kita lap-lap dulu lap-lap dulu kita cari yang termudah untuk bagian pemasangannya ya seperti contohnya ini atau ini sebelah kita cari yang termudah terlebih dahulu contohnya ini yang gampang nih pasnya seperti ini nih nah kita pasang setelah kita lepas seperti ini kita cari yang pas ini jangan lupa di lepas semua bro ukurannya oke setelah di lepas pas tinggal kita tarik belakangnya ya pasang belakangnya ya kalau seperti ini kalau seperti ini selamat menikmati nah kalau udah sampai seperti ini jangan lupa dilepas ya tutupnya ya sama kini akan kita klik klasiknya dilepas seperti itu kalau yang seperti ini nanti kita bisa bakar ya biar nggak ada gelembung-lembungnya nah ini adalah bagian covernya ya samping udah jadi tinggal nanti belakangan ini kita pasang ke Yamaha nya oke setelah tadi kapunnya selesai tinggal kita thank you ya ini kita posisikan dulu pada lakukan peginya ya matnya nih telah pas pada ujung-ujung ini barulah kita mulai lepas dari hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini lapis yang pertama ya kita mulai clear yang udah di amplasnya dulu yang stikernya di bagian belakangan nanti satu lagi lapis kita jemput terlebih dahulu ya di bagian tanky nya juga jadi stikernya jangan dulu di temprot ya stikernya nanti yang lapis keduanya baru itu fungsinya biar menyamarkan ketinggian dari stiker tersebut ya jadi hasilnya agak samar merata setelah tunggu beberapa menit ini clear yang lapis kedua ya kita cari terami untuk sparkboard depan dan belakang kita gak ambil gambar ya karena untuk meningkat waktu nah inilah hasil clear yang kedua lapis yang kedua ya untuk bagian tanky ini kita sempetkan akan pelan dan hati-hati sampai hasilnya benar maksimal nah seperti ini kenclong buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like share tonton terus video searching channel biar kami tambah semangat berbagi pengalaman sama teman-teman inilah hasilnya teman-teman dan kita akan lanjutkan ke pemasangan ya setelah kering ya nah inilah setelah kita pasang tankynya wah hasilnya mantap ya ini bikin slong lebih keran dan juga lebih rapih ya kalau ada strippingnya buat teman-teman yang mau service motornya atau mau semprot-semprot-semprot motornya kiri pen silahkan hubungi head change channel ya insyaallah kami bisa menunjukkan di mingkel kami nah inilah setelah semua terpasang hasilnya seperti ini mantap jiwa jadi meskipun motor tua tapi terlihat lebih muda kalau seperti ini lebih agak lebih menarik karena ini adalah barang antik kayak RR King ini tahunnya tahun 1995 oke oke teman-teman inilah hasil pemasangan keriting atau speaker ya selanjutnya menggunakan clear inilah akhirnya semoga teman-teman yang lagi lantuan terlalu kita ya mungkin segitu aja dari visi pencana semoga ada inspirasi bermanfaat ya teman-teman kita sama-sama belajar maaf suaranya agak sedikit kerisik karena lagi hujan ya oke segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax